Kita sudah bergabung melalui sambungan Skype dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika NTT Petrus Herlemus di Kabupaten Sika NTT. Selamat sore Pak Petrus. Selamat sore Eva. Pak Petrus, pemerintah Kabupaten Sika sudah tiga kali memperpanjang status KLB-DBD. Bagaimana kemudian informasi terakhir mengenai korban dan penanganan DBD di sana Pak? Sampai dengan sore hari ini kasus berjumlah 1.216. Sudah mulai berkembang naik. Kemudian kematian ada 14 yang terakhir anak usia 7 tahun kemarin sore. Sementara pas... Silahkan Pak. Penanganan untuk penanganan DBD tetap dilakukan sejak Januari sampai dengan sekarang. Kemudian instruksi Bupati mulai hari kemarin sampai dengan tanggal 23 Maret untuk PSN Masal, seluruh Kabupaten Sika dan seluruh staf ASN dikerakan dan karyawan swasta. Dan saat ini kami dibantu oleh Kementerian Kesehatan dan juga staf panglima ATNI yang menurunkan stafnya ada 18 orang, 5 dokter ahli dan 12 perawat dan 1 casling yang membantu kami di sekitar. Karena memang perkembangan atau peningkatan jumlah pasien ini begitu cepat begitu ya Pak Petrus? Ya, untuk mulai dari tren Januari sampai dengan prebubus ini cepat. Pada minggu ke-9 dan minggu ke-10 masuk ke minggu ke-11 ini trennya mulai turun tapi tidak terlalu signifikan. Tetapi kita ada angka kematian yang kemarin anak 7 tahun. Oke, kalau kemudian dibandingkan dengan daerah lain, Sika ini pasien DBD-nya termasuk banyak. Apakah kemudian sudah diketahui penyebabnya Pak Petrus? Yang pertama adalah buruknya drainasi kota. Karena biasanya setiap tahun KLB ini dan kasus DBD disumbangkan terbesar adalah 3 kecamatan kota. Untuk itu tadi instruksi Pak Bupati Sika untuk segera memperbaiki drainasi kota dan semua anggaran digeser untuk meningkatkan kebersihan dan drainasi kota yang diperbaiki. Kemudian apa lagi Pak Petrus? Selain drainasi? Selain drainasi, pesen tetap jalan dan juga kelengkapan alat analisir kita juga harus dilengkapi. Karena kita wilayahnya luas sekali, 21 kecamatan dan di 25 puskesmas. Alat kita analisirnya hanya 3. Bagaimana mungkin kami bisa mengatasi mendeteksi lebih awal demam berdarah ini kalau anaknya hanya 3 dan hanya ada di 20 puskesmas dan 1 ada di dinas kesehatan. Harapan kita bantuan analisir ini dipercepat agar untuk menekan angka kematian. Oke, artinya yang menjadi kendala saat ini juga para petugas medis yang kemudian jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah peningkatan pasien demam berdarah di sana begitu ya Pak Petrus? Ya, secara normal rasio kita terbatas apalagi di kondisi KLBI. Dan sangat kekurangan tenaga yang ada di sini termasuk dokter. Dan terakhir koordinasi dan kementerian dan provinsi sudah membantu dokter. Setelah awal 10 orang dan sudah kembali dan sekarang dikirim 4 dokter lagi untuk dokter umum. Dan dari TNI, dari MAPES sudah mengirimkan kami 18 tenaga medis diantaranya ada 5 dokter, 2 dokter ahli berdarah dan 3 dokter ahli anak. Oke, apakah itu cukup kemudian Pak Petrus? Kalau kita tahu kemarin Menteri Kesehatan sempat mengunjungi Sika kemarin. Apa saja kemudian bentuk dukungan yang disampaikan pemerintah pusat ke Kabupaten Sika? Bicara rasio tenaga kesehatan jauh dari harapan. Tetapi kami tidak pernah menyerah karena kami harus berjuang untuk melindungi dan menyelamatkan rakyat Sika. Bantuan dari Menteri Kesehatan itu terima kasih banyak karena sudah kami terima dan akan kami maksimalkan untuk penggunaan dan untuk menyelamatkan masyarakat. Baik, Pak Petrus Herlemus, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Terima kasih atas informasinya di CNN Indonesia Newsroom.